Sempat teribut dengan Kepala Sekolah pada 20 Januari lalu. Sebelas guru dan wali murid melaporkan Kepala Sekolah SD Negeri 161 Kota Jambi ke Dinas Pendidikan Kota Jambi. Meminta agar Kepala Sekolah tersebut segera dipindah tugaskan. Karena kerap bertindak semena-mena terhadap guru-guru dan kerap berkata kasar. Puncaknya pada tanggal 20 Januari lalu terjadi ribut besar antara guru dan Kepala Sekolah. Yang lebih parahnya keributan tersebut terjadi di halaman sekolah dan disaksikan oleh siswa. Salah seorang guru Rosmalena yang turut melaporkan Kepala Sekolah SD Negeri 161 mengatakan bahwa setiap kesalahan yang dilakukan para guru selalu dimarahi oleh Kepala Sekolah. Bahkan bahasa kasar sudah menjadi makanan sehari-hari para guru yang mengajar di SD Negeri 161 ini. Perlakuan tersebut dilakukan kepada setiap guru yang melakukan kesalahan. Sementara saat ingin dikonfirmasi terkait persoalan ini, Kepala Sekolah SD Negeri 161 Emi Sondang sedang tidak berada di tempat. Karena menurut informasi dari para guru, Kepala Sekolah sedang dipanggil oleh Dinas Pendidikan.